Halo Sobat Diesel, jumpa lagi di channel Banguar, kali ini Banguar akan coba service mesin diesel lagi dan kali ini kita ketemu pada mesin diesel TPS1115 nah jadi disini sudah dibuka duluan ya sama pemiliknya untuk gejalanya katanya gak bisa hidup dan ini ternyata pemiliknya baru beli juga nih mesin dieselnya sekarang kita akan coba cek aja ya karena ini sudah dibuka dulu pemiliknya dan komponen yang sudah dibuka ternyata adalah nogelnya ya kita akan coba perbaiki lagi nih kita akan coba susun lagi dulu ya dan sekalian kita akan coba cek dari mana aja yang bisa menyebabkan mesin dieselnya ini ternyata tidak bisa hidup ya kita akan coba dulu dari yang pertama disini kita coba cek dulu kompresinya karena nogelnya sudah dibuka kita tutup dulu ya lubang nogelnya dengan tangan kemudian kita putar roda gilanya apakah ada kompresinya dan disini ada kompresinya ya lanjut kita di bagian berikutnya lalu nogel yang sudah dibuka ini kita cuci lagi kemudian kita bersihkan asnya ini ya biasanya asnya ini kalau lengket dia bisa saja dia tidak bisa mengeluarkan tembakan solar ya kalau lengket asnya ini jadi kita cuci lagi kita bersihkan sampai dia benar-benar tidak ada kotoran dan mudah diputar atau dikeluar masukkan seperti ini asnya di ujung nogelnya juga kita bersihkan ya disini ada beberapa titik lubang kecil yang berfungsi untuk mengeluarkan tembakan solar kalau tipe besar seperti ini ya ada yang 3 model dan ada juga yang 4 model lubangnya ya nanti kita akan coba periksa dengan cara kita tes nanti tembakan solarnya dulu nanti apakah ada atau tidak pada nogel ini karena sudah dibuka bagian ini kita cek juga ya paku nogelnya atau sutut nogelnya apakah bagus atau tidak dan ternyata ujung sutut nogelnya ini sudah agak tidak rata ya nanti kita akan coba ratakan lagi nih sutut nogelnya jadi ini paku nogelnya yang sudah agak pecah sedikit disampingnya karena ini agak susah untuk mencari paku nogel yang model panjang seperti ini maka kita gerenda aja sedikit ya karena masih bisa dipakai lagi nih paku nogelnya dan disini kita rapikan aja yang sudah agak sompel tadi sekarang nogelnya kita pasang disana ada 2 pen yang ada di bawah kita samakan lubang ke nogelnya ini kemudian kita ambil tutupnya langsung kita tutup aja disini dan kita kunci ini menggunakan kunci 18 atau 19 ring ya jadi bisa kita kunci nanti belakangan kemudian kita ambil paku nogelnya nah disini kita langsung masukkan aja paku nogelnya ke dalam ya kemudian piernya terakhir kita ambil mur setelan nogelnya jadi ini murnya seperti ini kita kunci aja seperti ini dulu sedikit ya nanti baru kita setel lagi kalau gak ada bias bisa juga ya kita letakkan nogelnya posisinya terbalik seperti ini dulu baru kita kunci ya sampai jumpa di bilik mokin beneduk d entrpung bukak Wah ternyata tembakan solarnya cuma satu nih ya Yang lain pada mampet nih Akhirnya setelah kita coba engkol kencang tadi Ini tembakan solarnya sudah kembali pulih ya Dan ini lubang noggelnya ternyata menggunakan yang model 3 jalur dia Jadi faktor lama nggak dipakai bisa juga ya Menyebabkan noggelnya ini berkerak dan menyebabkan mampet di dalam noggelnya Lanjut disini ada ring kuningan Ini fungsinya untuk jadi ring noggel ya Ring noggelnya ini kecil dia Untuk model memompah seperti ini Perhatikan juga nanti ya Kalau setiap memompahnya dia harus kembali ke posisi semula Waktu kita sebelum memompahnya Agar posisinya tidak terpompah ke depan dia Jadi kalau kita engkol nanti dia tidak akan keluar lagi ya Karena sudah terhalang dengan penekan pompanya tadi ya Karena itu kalau dilepaskan dia tidak otomatis kembali seperti semula ya Harus kita juga yang menyesuaikan dari posisi pertamanya Oke sobat diesel sekarang kita akan coba hidupkan ya Dari kompresi sudah ada Tembakan solar ada Apakah ini ada kendala lain atau tidak Kita akan coba hidupkan Oke 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati